Pemirsa pelaksanaan pemilu 2024 di Kota Cirepon, Jawa Barat ada yang menarik. Pasalnya di sejumlah TPS di Kampung Benda Kerep di Kelurahan Argasunnya Kejabatan Harja Bukti mengganti tinta yang biasa digunakan di TPS lain dengan kunyit. Informasi lengkapnya akan dilaporkan Rekan Eki Yulianto, Wartawan Tribun Cirepon yang telah terhubung bersama kita. Rekan Eki Yulianto, silakan laporan Anda Rekat. Ya baik, terima kasih Justina. Selamat siang Tribuners. Jika biasanya penanda seseorang usai mencoblos di TPS menggunakan tinta pada umumnya berwarna biru pemandangan berbeda dilakukan di sejumlah TPS RW11 Kampung Benda Kerep di Kelurahan Argasunnya Samatan Raja Bukti, Kota Cirepon. Di mana di sini penggunaan tinta diganti dengan menggunakan sari kunyit usai mencoblos. Seperti salah satunya di tempat saya melaporkan di belakang saya di TPS 65 Kampung Benda Kerep terlihat warga yang telah memiliki hak pilihnya cukup antusias untuk datang ke TPS menyalurkan hak pilihnya. Baik untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden maupun calon anggota legislatif. Proses penggunaan suara pun hingga kini berlangsung aman dan lancar. Dan tribunas di TPS 65 ini merupakan satu dari empat TPS unik yang berbeda dari TPS pada umumnya. Di mana di TPS ini mengganti tinta sebagai tanda setelah memilih yang berwarna biru keunguan menjadi tinta dari sari kunyit berwarna kuning. Hal ini bukan tanpa alasan karena mayoritas pemilih di sini merupakan para santri. Mereka beranggapan tinta kunyit ini tidak akan menghalangi wudhu untuk sholat. Bahkan jauh-jauh hari mereka telah mengajukan permohonan kepada KPU Kota Cerebon dan mendapatkan persetujuan karena hal ini sudah berlangsung lama dan menjadi kearifan lokal di sini dan terus terjaga. Nah meskipun demikian KPU sendiri telah memastikan bahwa tinta berwarna biru yang disediakan dan telah memiliki level halat dari MUI dan tersedia juga di setiap TPS yang berada di sini. Nah informasi tambahan Tribunas untuk daftar pemilih tetap di Kota Cerebon untuk pemilih 2024 ini berjumlah 252.385 orang terdiri dari 50 persen perempuan dan 49,67 persen laki-laki. Mereka tersebar memilih di 1026 TPS dari 5 kecamatan di Kota Cerebon. Adapun di TPS 65 ini tercatat sebanyak 215 orang tercatat sebagai daftar pemilih tetap. Nah demikian laporan yang dari Kota Cerebon kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Andarka Nek Yulianto. Taman Tribun Cerebon selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.